Ya, pemirsa akibat tidak kuat menanjak sebuah truk bermuatan besi terguling, warga yang melintas panik ketika truk berjalan mundur dan tabrak pembatas jalan. Peristiwa tergulingnya truk bermuatan 8 ton besi ini terekam oleh kamera warga. Terlihat truk berukuran besar ini berjalan mundur ketika melewati jalan tanjakan dan baru terhenti ketika menabrak pagar pembatas Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung saat truk berjalan mundur, sang sopir memilih untuk membanting setir ke bahu jalan. Sehingga muatan besinya tidak mengenai kendaraan lainnya yang sedang melintas pada jalan tersebut. Arahkan, Jalan Jakarta. Tadi kenapa Pak? Mati mesin atau sepertinya? Enggak, di atas itu mati mesin. Jadi tidak sempat lagi ini? Enggak, sempat lagi ngerim. Enggak bisa direm kalau kita mesin-mesin kan mobilnya kayak gini. Tapi memang sebelumnya aman-aman aja mobilnya? Aman-aman aja Pak. Malah baru serbus ya. Kemarin serbus semua, tiba-tiba berangkat ini berserbus semua. Tiba-tiba mesinnya mati dari tempat jalan? Tidak, mati. Tidak sampai atas lagi. Tidak sampai atas? Tidak sampai atas. Angkut apa Pak mobil? Hah? Angkut apa ini? Angkut di situ, Pak. Di situ. Rongso, rongsoan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Namun sopir dari truk yang akan membawa muatan ke Jakarta ini mengalami luka ringan. Pihak polisian pun telah mengamankan sopir untuk dimintai keterangan. Buat Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.